Tak selalu menggunakan alat-alat canggih, Hamas menunjukkan proses pembuatan roket yang sederhana. Hanya dengan pipa air, pasukan Hamas berhasil menggempur wilayah Israel hingga menghancurkan Iron Dome. Dikutip dari akun telegram resmi pasukan Hamas, roket tersebut dibuat sedemikian rupa dari pipa air panjang hingga berhasil melesat dan mengenai sasaran. Roket dan rudal-antirudal Tamir yang ditembakkan itu seharga berkisar 150 ribu dolar Amerika. Meski begitu, nyatanya roket sederhana yang dibuat tersebut bisa meluluhlantakan sebagian selatan wilayah Israel. Tercatat, ada setidaknya 5 ribu roket yang dilesatkan oleh Hamas hanya dalam waktu satu jam saja. Roket tersebut kemudian berhasil menembus Iron Dome yang selama ini menjadi dinding pertahanan paling kuat dari Israel. Serangan Hamas dilakukan pertama kali pada Sabtu, 7 Oktober 2023, lalu. Serangan tersebut berujung konflik panjang yang mana saat ini serangan balasan terus dilakukan oleh pasukan militer Israel di wilayah Gaza yang juga diduduki kelompok Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!